Pemerintah Pusat menganggarkan biaya asuransi untuk nelayan sebesar 175 miliar rupiah. Asuransi nelayan ditargetkan menjangkau 1 juta nelayan yang mengoperasikan kapal berukuran 5 hingga 10 gros ton di seluruh Indonesia. Guna memberikan jaminan bagi para nelayan pada saat melaut, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan asuransi bagi seluruh nelayan di Indonesia. Asuransi ini diperuntukkan bagi nelayan kecil dan bukan menyasar kepada nelayan kapal besar dan anak buah kapal atau ABK. Karena nelayan tersebut asuransinya sudah ditanggung perusahaan melalui asuransi BPJS Ketenagakerjaan. Saat ini baru sekitar 34.200 nelayan yang sudah terdaftar sebagai peserta asuransi bagi para nelayan. Menurut nelayan, skema asuransi nelayan yang sedang berjalan ini terbagi dua, yakni asuransi untuk aktivitas di laut dan aktivitas yang tidak berhubungan dengan aktivitas melaut. Bagi nelayan yang sedang melakukan aktivitas di laut atau sedang menjalankan profesinya, uang santunan sebesar 200 juta rupiah akan diberikan kepada pihak keluarga apabila terjadi kematian. Apabila kecelakaan terjadi di saat nelayan tidak sedang menjalankan profesinya sebagai nelayan, maka santunan akan diberikan sebesar 160 juta rupiah apabila menimbulkan kematian, dan 100 juta rupiah untuk cacat permanen. Sedangkan biaya pengobatan disiapkan sebesar 20 juta rupiah. Kalau satu nelayan itu nanti dapat santunan kecelakaan atau kematian di laut, itu bersusi minta sekitar 200 juta santunannya, ya kan dapatkan 200 juta, itu pemintaan bersusi. Hidayat menambahkan bagi nelayan yang tidak sedang melaut, asuransi kecelakaan saat berkendara di jalan atau meninggal di tempat tidur, tetap kita berikan santunan dengan nominal yang sudah ditentukan. Dari Pangkal Pinang, Wandi Kurniawan mewartakan.